Kota Yinchuan 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 Mungkin nama salah satu kota di Tiongkok ini Masih asing di telinga wisatawan Namun, tahu kah anda? Kota ini dikenal sebagai kota yang ramah Bagi wisatawan muslim Saat ini saya berada di Yinchuan Night Market Inilah kehidupan malam di kota Yinchuan Jinchuan Ada berbagai macam yang dijual di sini, mulai dari pakaian, kosmetik, dan aksesoris. Kalau di Provinsi Ningsya, untuk mengenali umat muslim caranya mudah. Biasanya yang pria mereka menggunakan kopiah. Nah kalau perempuan mereka menggunakan topi yang bentuknya unik, seperti topi koki. Nah ini salah satu bentuk dari hijab yang mereka pakai. Tak perlu repot untuk mencari makanan halal di kota ini. Di Yinchuan ini kita bisa dengan mudah menemukan makanan yang halal, karena sepertiga penduduk Ningsya merupakan agama Islam. Nah ciri dari makanan halal ini kita bisa lihat biasanya. Ada tulisan halalnya dan warna, tennya, warnanya hijau. Ini cokl nalilai? Ah sorry Indonesia. Oh Indonesia? Iya, ya ampun ternyata ada wisatawan Indonesia di sini. Lagi makan apa? Lagi apa ya? Gak tau juga sih, dia gak bisa belajar in Asia. Itu mie kali ya? Kayaknya itu soun seafood gitu sih. Halo sih, halo sih. Halo sih. Enaknya di sini, halo semua. Benar banget, jadi kayak memang semuanya di sini cocok ya untuk wisatawan muslim ya? Iya, benar banget. Lanjut lagi makannya. Makasih. Yuk. Makanan halal ini dijual oleh orang-orang dari suku Hui. Satu dari sepuluh suku di Tiongkok yang beragama Islam. Mayoritas suku Hui ini tersebar di Provinsi Ningsya, khususnya kota Yincuan. Ini di dalamnya ada Bikun, lalu ada jamur, ada juga sosis, dan ada seafood. Seru banget berburu makanan halal di kota Yincuan ini. Kalau umat muslim di kota Yincuan, sepertinya mereka ngabukurit di Yincuan Night Market. Selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.